Kalo dateng gue mukanya udah setinggi dengkul. Buat pascal-paskal nih nama gue si Ahmad Sutomolintang. Setiap malem gitu kalo kita pengen ke kampus, dulu namanya kampus ya kan. Belum stadium? Belum stadium, sebelum jam 12 tuh gratis. Markoba lu. The teacher of Wanda. Ya udah gue maafin gue, Nek. Lo maafin gue gak? Gue ngomong sama Wanda, nah. Lo jangan nuntut gue di akhiratnya, kan lo kan bandel-bandel dosa-dosa gue ngajarin. SMA kelas 1, ya kan? SMPI lu pandangan dulu di gerus, di gerus, di gerus. Lo ketiga sama abang-abang lu saat di intem ya? Enem. Enem. Tiga. Enem. Kalo saat itu lu gak ketemu Tommy, gue kayak gak rusak kayak gini sih. Gitu. Gitu ya? Tiga. Dim sum lu dah. Iya, dim sum lu. Gitu gini dim sum deh. Enak ya dim sum nih. Murah kayaknya. Nggak temen kita deh. Iya. Dekul. Apa yang namanya mereknya sih dia? R.I. King kali mereknya. Kalo inget-inget R.I. King inget apaan emang lu? Inget-inget R.I. King kita inget apaan ya? Yaudah pasti tim cepet nganggur lah. Enggak dulu komen lu ya R.I. King aneh gitu kan? Udah pasti R.I. King cuman kita kan bos. Kita yang abang-abangan. Kita yang gak bawa motor. Cuma jadi. Gue udah siap petak datang ke Rokum Laut tuh saat udah tuh. Gumpang minum. Pokoknya Rokum kita segalian ada. Pemanasan sebelum kesura tuh ya. Makasih. Pokoknya apa aja jamur ada, rumput ada. Tanya-tanya, Nila ini ngurid. Apa emang gue akuin? Apa itu? Guru gue di dunia malem dia deh. Aduh. Kalo siang gak ya? Kalo siang gak. Lu murid gue. Siang. Lu main di siang ente murid kita lah. Jadi gue gak main basket gitu gak ya? Gak-gak. Gak main di malem baru nih? Oh malem dia. Dunia malem semua yang kenalin dia. Terserang iya. Pokoknya ada statement yang pernah gue bilang kalo ada temen gue yang kalo misalkan mabok. Kalo pipi belum sampe asfal belum berhenti nanti. Nanti lo lagi di sini. Ah. Kalo bokis tuh, bokis. Kalo bokis tuh. Emang? Bokis. Apa namanya? Doski kalo mabok emang totalitas juga coy. Olah. Soalnya all out. Soalnya pendapat gue tuh all out. Bener. All out. All out. Jadi dia tuh selalu maksimal dalam urusan mabok. Pokoknya dia tuh selalu bandingin sama waktu. Misalkan kita ngumpul jam 6. Kalo mabokan belum dateng jam 8 tuh rugi waktu. Engga. Soalnya bener. Gue kan manajemen gue bagus. Manajemen waktu lo nih. Iya bagus. Masalah duit, masalah ini gue perhitungan. Iya kan? Perhitungan gue gitu. Jadi kalo misalkan lo keluarin banyak, lo mesti dapet banyak gitu. Ibu artinya lo ada yang makan waktu 2 jam nih. Buang waktu gue. Buang waktu gue gak bisa. Buang waktu tuh gitu ya. Buang siang-siang. Cepet pertama lo. Iya asli. Jadi kerusakan lo karena dia lo turunin ke kami-kami ini. Gimana? Agak lah gue gak nurunin sebenernya. Gue sih sebenernya gak ngajarin lo. Lo yang mau. Kita sama-sama belajar aja. Sama-sama belajar hal yang positif gitu ya. Tapi ini ada pertanyaan satu nih. Apa itu? Pertanyaan satu nih di luar itu nih. Kenapa sih lo ngeluarin gue dari band? Apa kau? Belum jawapan. Belum jawapan. Belum jawapan. Eh sebelum sosial distras. Itu kita nge-band dulu namanya The Spike. Kita lima kali manggung loh. Sebelum-sebelum sosial distras ya. Dia pertama kali tau band kita manggung tuh sama gue. Coba ceritain deh. Lo kenapa sih? Lo pengen kapan lo vokalis tau? Gue vokal berdua sama dia. Sekit hati loh gue. Cuma karena kan dia jaman dulu kan. Tahun 96-97. 96-97 kan dunia perputawan kan lagi rame tuh. Karena dia termasuk salah satunya. Dia join disitu. Dia kalo dateng gue mukanya udah setinggi dengkul gitu. Wah anjing nih orang gue bilang. Ini gimana itu? Daripada gue kena ya kan. Mendingan gue cabut aja deh. Oh gitu. Sampai bunda ngomong ya. Jangan main sama Tommy gitu ya. Iya. Bunda ya. Kok yang lain boleh Sarjan Putau lah. Makenya ke garm lo mainnya kan. Nah terus ceritanya nih Bir ya long. Ceritanya cita-cita gue nih. Dikeluarin lah gue dari punk nih ya kan. Sosial. Spike dulu Spike. Dikanti nama jadi social distras kan. Terus cita-cita gue nih. Gue di 26 kan dari 3 nih ya kan. Oke lah gue dikeluarin. Cerita-cita gue gue pengen bikin HC nih ceritanya nih ya kan. Di 26 nih. Ma'kel? Engga dong Ma'kel. Ma'kel di Bali. Oh. Gue di 26 sendirian gue. Begitu gue liat situasi 26nya. Gak tau nyen dia banyakannya pop indies. Jadi kita susah. Kurang nyen. Jadi kita susah tuh. Kita kasih demo kan. Kita kasih demo. X-Flow. Drummer nih. Lo dengerin nih gitu kan. Oh nyerah. Berat. Jadi akhirnya. Udah kita vakum musik. Vakum musik. Kita vakum musik. Totalitas di Mabokan aja tuh. Mabokan jelas. Kalau Mabokan. Number one. Ini minum dulu. Hah? Cokola. 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 Eh tapi sebelumnya. Paskal belum tau. Oh iya. Oh iya. Paskal ya. Ini namanya Paskal ya. Paskal. Paskal itu sebutan buat yang nonton. JBN. Oh JBN ya. JBN ya. JBN ya. Jadi gini. Buat Paskal-Paskal nih. Nama gue sih. Ahamatsu Tomolintang. Wow. Panggilan gue Tommy Boy. Nama stadium Tommy tuh ya. Oh iya stadium. Gue kenalan. Nama Tommy. Oh iya Tommy. Keren. Kuliah dimana ya katanya. Sekarang ngapain. Kuliah penerbangan. Emang gue pasti penerbangan. Kuliah gue penerbangan. Kok pilot nih gitu kan. Enggak pilot juga. Cuman pikiran deh pilot kali. Iya bener. Padahal mah suka giting. Yang penting terbang. Emang gue bener-bener temen terbang gue. Iya gak gak? Iya. Iya gak? Jadi terbang juga. Tommy ini temen SMP-nya. Wanda. Wanda. Angkatan lah Tommy. Wancoy. Sangkatan gue sangkatan. Cuman gue lebih tua setahun. Harusnya gue angkatannya Ambon. Harusnya gue angkatannya Pijay gitu. Cuman karena gue masuknya umur 7 tahun. SD kelas 1 dia umur 6 tahun. Gitu. Tua makanya rambutnya putih. Hah? Putih duluan. Enggak nih ini di cat sebenernya sih. Highlight. Biar keliatan ganteng aja. Berarti dari situ banyak story-story dari versi lo nih. Tentang Wancoy nih Tommy. Wancoy ini udah gue tau banget. Dan mungkin termasuk story-story kita pada lah gitu kan. Udah udah udah. Wancoy ini kuncinya di gue udah. Udah kuncinya di gue. Tiba-tiba ya kan tiba-tiba begitu sampe di Hotel Menteng. Ada vitamin C seribu isinya. Di bawah dashboard. Paham lah ya. Vitamin C. General gitu. General gitu. Gak boleh. Gak boleh. Ya udah dokter ya dokter ya. Ya udah. Pokoknya gitu ceritanya. Jadi kita tuh setiap malem gitu kalo kita pengen ke kampus. Dulu namanya kampus ya kan. Belum stadium. Belum stadium. Sebelum jam 12 tuh gratis. Terus. Ya. Jadi kan kita cicip pak. Kita kan cicip banyak. Di lemari gue. Ya kan. Dia dateng nih jam 7. Dia pake sepatu cakep. Ya kan. Minta parfum gue. Ya kan. Minta-minta. 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 Gatsby gue kan. Gatsby. Gatsby gue ya kan. Udah tinggal cakep tinggal telen. Ya kan cakep telen. Kita masuk taksi ya kan. Tiba-tiba di taksi ini. Ada yang dengerin ceramah. Isinya. Terus gue marahin lah. Ya kan. Gitu udah tinggi. Di taksi udah tinggi. Sopir lo marahin tuh. Sopir lo marahin. Sopir lo marahin. Sopir lo marahin. Coba ceritain dah. Koko jaman dulu kan lo tau sendiri kan. Makan satu-satu kayak gimana rasanya tuh. Kan bere beda. Bere beda men. Pala udah kayak di atas kap anjing. Bere beda men. Itu ngaco sih ngaco. Itu ngaco. Kita stopin dari Manggarai. Eh dari Seharjo dong. Iya dari Seharjo. Seharjo rumah gue. Lewat Manggarai. Eh ga lo matraman dulu gimana ya. Engga bener dong. Manggarai. Duku atas. Duku atas kita langsung tuh. Harmoni. Harmoni. Ya harmoni. Sampai jam ada tuh. Taksi pas dengerin ceramah. Macet kan. Belum putaran stadium tuh macet kan. Macet malem. Inceramah dia udah ngomel-ngomel lagi. Ini bisa di stop kan nih. Orang lagi drama disuruh stop. Di salah saluran doang. Iya. Abangin orang namanya radio. Radio. Akhirnya yaudah. Yaudah kita ga mau ribut kan. Kita turun aja tuh. Belum nyampe. Belum nyampe. Belum nyampe kan harus puter balik tuh. Jalan lo. Iya udah ketangkap penyebrangan. Set 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 set. Kan lagi. Ya depan Burger King. Kondisi baru lagi gemet tuh. Iya lah. Iya lah. Iya lah itu udah jalan udah begini-begini. Enak kan. Udah begini-begini. Jalan nih. Parah sih. Tapi itu kan dulu kan. Tapi itu kan dulu jangan diikutin nih. Kita kan cuma cerita nih. Cuma cerita nih. Cuma cerita nih. Cuma cerita nih. Itu dulu. Sekarang sih engga gue. Tolek jadi papak aja. Papak aja. Kan gigi gue kan ga bolong nih. Posisi 2004. Kelas 2 SMA. Pertama kali stadium. Dia ngebosen. Tolek gue 2 SMA pertama kali. Emang kita sebenernya khawatir juga. Kita nanti disono nanti kita banyak ini. Gimana kemana lo cerita sama gue gimana? Iya kan. Lo minta maaf sama Wanda gimana? Iya gue. Barusan gue minta maaf sama Wanda dak. Gimana? Maafin gue ya gue. Semua yang ngajarin kan gue. Terus? Dia ngga sampe ntar nanti disono. Ya akhirnya. Dia ngga nyambung. Dia ngga nyambung. Dia ngga nyambung. Dia belom nyambung. Ntar akhirnya jadi dosa tuh bilang gue diajak Noli gitu. Jangan sampe lo nyebut nyebut nama gue. Dia bilang dimane. Eh barisannya juga ngga ketemu lo. Lo VIP. Barisannya juga ngga ketemu. Kalo gue pasti dipilih. Kalo gue pasti dipilih. Lo udah VIP. Tiba-tiba masuk dupan fast track tuh dia. Jelas jelas dia. Kalo dia sih jelas. Dia tuh yang all out banget. Ya kan ketika gue juga ngerasa jaman dulu tuh. Gue lupa tuh Wanda. Gue lupa loh. Gue juga lupa. Gue banyak lupa sih. Gue kayak gitu-gitu gue banyak lupanya. Tapi emang sih kayaknya iye. Gitu waktu dulu. Engga tapi dia bagusnya dulu. Gue orangnya baik soalnya. Dia begini. Gue royal. Dia ngeroyal. Gue royal. Ngajarin tapi royal juga. Gue royal. Jadi lo jalan. Ronny Obat ngeronnyobat. Stadium stadium stadium. Aduh parah. Kalo Ronny Obat ceritanya nih ke gue nih. Iya kan. Ngumpul dia di rumah gue nih Ronny Obat. Iya dia megang BR kan. Terus ada ini yang di bunderan HI. Dia pokoknya naro jam ke gue. Iya. Di bunderan HI. Ada rajiat. Dia panik dompetnya ada inek. Dua biji apa ya. Ditelen sama dia langsung dua biji. Doi gunak elektrik. Doi disco. Di depan sendokiran. Gue lagi nonton. Siapa aja gunak elektrik siapa gitu. Siapa aja gunak elektrik siapa gitu. Amal gue emang itu enggak. Amal gue tuh gunak elektrik. Iya. Oh iya emang emang. Akhirnya lokasi Cimeng ini dropin. Iya emang emang. Gue banyak lupa sih karena gitu kan. Lalu udah terlalu abis di awal. Terus akhirnya tapi lo tau jawab. Lo gimana. Udah yuk kita ke stadium gue tau gue inget banget. Akhirnya gue ngebayarin tuh. Tanah lo baru jebol tuh. Oh baru jebol. Barang halal dikelarin ke alam. Warisan alam. Emang. Emang. Si Ronny Wobat. Udah gue nalui jam tangan. Jam tangan gak kerti jam tangan apaan itu ya. Tambah abal gak tau apa. Akhirnya ajak gue stadiumnya. Itu dia tuh. Momen gue pertama kali. Oh lu pertama kali stadium gitu gak gue. The first time lu ke stadium. Iya 2004. 2004. Itu nama gue tuh sekali. Ronny Wobat tuh gini. Oh Ronny Wobat tuh gini. Oh Ronny Wobat tuh gini. Gak ada obat disini. Di pangku aja. Gak. Gak. Stadium. Stady kan. Stadium. Stadium. Bukan stadium ini tapi stadium. Gak stadium. Stadium. Stadium gak. Stadium gak. Tommi udah channel nih. Tonton ke Sianer. Mungkin nanti Ronny Wobat nonton. Mungkin dia inget juga nih. Dia sempat ngomong stadium nih. Udah kalo obat langsung dia inget Tommy lah. Dia pasti gak lupa gue deh. Ya kan. Jamnya tuh urusannya gak tau gimana tuh urusannya tuh. Jangan lupain juga. Dayang-dayang ini kalo stadium. Apa itu? Gentong Minang. Oh iya Gentong Minang. Gentong Minang. Gentongnya sama gue. Gentong iya dayang lo juga. Iya dayang dayang. Tuh malem lagi lo traktir emang. Dayang ya. Dayang. Iya yang kata Cimeng dipapak kan. Karena di depan kan ada radia kan. Cimeng di alitung dipapak. Gak pake air putih. Gentong. 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 Iya gentong nih. Tetangganya dia ini. Yang Parno aja ngeliat parkirin Pespa lantai 5. Uduk. 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 Kalo ini apa nih Parno nya? Ada maling. Ada maling. Gak gak gue kayaknya dicopet deh tuh. Emang emang. Gagak kan. Emang emang pasti gitu. Abang-abang-abang kita saat itu. Pas jaman disuruh itu. Yang tim obat tuh. Tomi. Eh tim obat. Tinex gua aja. Tomi. Wancoy. Gua gak pernah obat sorry ya. Demang. Gua gak pernah obat. Inek. Udah lo masuk gila lo. Obat gak pernah. Eh lo kan pernah nyanak lo sama Wanda. Masa-masa demang lo pernah lo masuk. Sekali gitu. Iya udah. Tapi kan tetep. Inek kan itu kan obat. Bisa main aja sih. Cuman dimahal gitu doang. Udah cuman tanya dulu ketuanya siapa. Soalnya kan dia kan nih. Pasti kan ngandelili gue dimana-mana. Dia kan nih pastikan bilangnya gak ada mulu. Di dompetnya kalo tiba-tiba ada. Lima puluh ribuan nyempil. Lima puluh ribuan nya. Iya pasti gue. Emang dulu. Itu jaman belum gawe garcinya kusut. Gawe juga sama. Jangan-jangan dilupa-lupain. Gak lupa-lupain lo. Apaan-apaan lo pernah pendaftir bak? Upp. Ya iya lah. Udah buka aja. Garum sih lo. Kenyang sama gue. Gak jaman dulu. Garam apaan tuh? Garam. Dia kan tau. Bukan si Edep. Cuman caranya begini nih. Kalo garam nih. Eh gue ceritain dulu nih. Yang kenalin. Yang kenalin lo. Eh yang kenalin wanda. Di. Garam. Narkoba. All around dulu. Semua gue. Semua gue. Tapi hari kan wanda. Tau-tau dia berdiri sendiri nih. Berkembang sendiri nih. Ya berdiri berdiri sendiri nih. Lo disitu ga ikutan dulu? Gue ga ikutan. Gue ga ikutan. Pas Diyo juga? Ga ikutan juga. Ga ikutan. Makanya. Makanya gue aneh. Begitu anak suruh tiba-tiba aku. Berkembang sendiri. Berkembang sendiri gitu. Gue aneh gitu. Terus gini nih. Yang ngomong Ande tadi nih. Katanya apa? Katanya garam. Katanya gue ngasih deh garam. Katanya gue ceritain nih. Ya kan jadi gini. Tom. Gue ada garam nih. Katanya. Ya kan udah nih. Kasih lah ke gue. Ya kan. Tiba-tiba gue udah sut, 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 sut. Tiba-tiba. Tapi gue minjem dong. Satu koma lima. Anjing. Sama anjing gue beli. Tapi gue ga sadar sama New Day tinggi. Ya kan. Dianterin lah. Ya kan. Pake jombongan di ATM BCA. Ya kan. Dia gue transfer langsung tuh. Nambah lagi tinggi. Ya kan. CS, CS gitu. Gue pikir ya kan. Dia bilang ngasih. Nggak tuh satu koma lima juga gitu. Tapi ga. Kan di belah minjem dibalikin apa engga? Kagak lah kan. Ini namanya Wanda. Kalo di duit keluar kagak bakal. Gue udah sering nih. Konya segala macem nih. Kalo lagu gue di dalem nih. Ya kan. Ceritanya kan kita kan. Dulu kan berduit nih. Gitu ya kan. Tiba-tiba. Tom. Kurang nih ya kan. 300 lah katanya gini kan. Ya asik aja namanya orang ini. Kesunduk juga kalo lagi nginek. Asik. Sif ya kan. Bagi-bagi rokok malah ini kan. Nah. Coba-coba. Iya. Kalo orang nginek. Berarti intinya kalo nginek tuh jadi baik orangnya. Gue makannya gue ga suka. Ga suka di selatan gitu. Gue sukanya di kota dan itu stadium. Ya kalo di luar stadium. Engga gue ga suka. Lo paham pemahaman lo gue banget asli. Iya. Iya kan. Kalo-kalo dinginik pakenya asik kan. Berat kayaknya. Jadi duit-duit tuh gampang. Bat-bat-bat-bat-bat ya kan. Paling demang lo suruh ke itu di Indomaret itu ya. Bukan demang. Gue pernah-pernah nih sama demang nih. Lo ikut ga sih? Engga. Engga pernah. Mas musik. Dengguna yang gitu-gitu ya. Jadi gini. Demang cerita demen. Makanya gue panjang ceritanya demang. Ceritanya gini. Tom. Lo mau ga ber bagus harga murahan mal. Kenal di kampus. Iya. Oke deh kan tinggal jalan kaki tuh kesitu. Sepego. Gue dulu. Kenal inek itu dari harga Rp 95.000. Wah anjing. Itu yang dulu itu Rp 95.000. Makanya dibilang kita orang baru ga mungkin nih. Gak tau lu kali. Dia pengen jadi gubernur nih begini nih. Dan ga keliatan ijak digital. 75 bukan sempet dong. 70. 70 ya kita 70 ya. Jam 12 kita gratis masuk. Iya. Oh hari biasa 15. 15. Hari malu weekend 45. Iya. Gak pokoknya kalo kita gratis masuk jam 12 tuh. Kita ga boleh keluar lagi masalah ini. Gak dikasih cap. 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 Kita kan anak pang. Biasanya kan pake outan. Cuman kan dia bingung glow in the dark. Iya. Gak dikasih cap. Gitu kan dia bawa outan sebenernya. Cuman bingung ngetesnya. Jadi gua pernah kalo Amadini masuk Jumat gua keluar Senin. Iya. Demang pulang-pulang badannya bosinga asli. Parah. Enggak dong. Enggak. 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 Demang Holder. Ini namanya. Tom. Di sebelah aja katanya. Murah kan. Waktu itu di dalam kampus itu udah agak mahal. Naik kepe gue tuh agak. Enggak. 200. Nah terus tiba-tiba kalo di Banggoma tuh kepe lah ya gitu ya. Dia bilang nih BR bagus. Lebih bagus katanya. Eksotis juga lebih bagus katanya gitu kan. Cuman gue gak percaya lah. Cuman naik tangga dituntun aja gelap banget. Weh gue belum ceritain nih. Iya. Iya. Begitu gue dateng. Namanya di kampus rapi. Iya. Arus sepatu. Kan gue pernah juga gak pake sepatu gue pake sepatu sapang minjem. Iya gue gak pake sendal kampus. Gue pake sepatu sapang sewa 20 ribu gue. Nama sepatu sapang. Lu pake sendal kesono akhirnya nyewa. Nyewa sepatu sapang tuh yang katanya ada besinya. Iya kan gue nyewa 20 ribu. Alain-alain demi disco tuh ya. Demak tuh lagi kenceng kayak sepatu sapang nih. Ya kan. Ya kita kan udah banyak anggur masalah dirumah. Tapi gue gak suka ini ya. Gue dari rumah pasti Amer. Startnya Amer. Startnya Amer. Gue gak beginian. Ereking. Ereking. Tanya dia nih gue gak beginian. Dia doang nih gue juga bingung. Nah udah gitu gue sampe sama-sama demang nih. Kayak bayar 15 ribu kalo gak salah ya. 15 ribu gue bayar ya kan. Terus tiba-tiba kok. Terus gue masuk gue kan seluk-suluk-suluk-suluk-suluk gini kan. Ini kebanyakan nyeker di dalem ya kan. Masih nyekir. Asli bener-bener. Kalau orang seorang mau joget tanya yang main bola. Bener-bener. Masa ini nyekir? Bener-bener. Enggak nyendal masih mending deh. Iya udah. Pokoknya mungkin. Ini orang disco pick capoeira. Masa nyekir tuh. Mungkin gini. Dia pake sendal sualo. Karena dia mabok. Terus kelepas. Iya kan. Bisa-bisa. Yang jelas sendal sualo masuk. Kan kalo stadium kan gak bisa. Sendal sualo masuk. Gitu gue masuk lorong-lorong gini. Gue bilang nih orang pada tiduran begini. Gak-gak. Gak pada kayak kalo di stadium kan nih kan. Wah gila pati banget ya kan. Pokoknya tinggi banget. Gue bilang nih. Sanak nih gue bilang nih. Disini sanak nih gue bilang. Roda bawah nih. Roda bawah. Roda bawah. Doner-doner nih. Kelas-kelas sanak nih gue bilang nih. Yaudah lah. Namanya gue ikutin CS Kentel ya kan. Demang older ya kan. Yaudah lah gue belilah ya kan. Gue beli harga murah bener. Nah terus akhirnya yaudah lah. Itu 20 tahun yang lalu. 2002. 2002 ya. Kita mulai aja 2003. 2002 piala dunia gue inget banget. Kita nonton piala dunia. Kita nonton piala dunia nih. Nyabu pertama piala dunia. Iya iya. Lo nyabu pertama dimana sih? Rumah lo. Di teras lo. Lo kan. Lo kan. Demen nyuapin nih. Lo kan tau ya gue demen nyuapin. Ambon juga tuh gue swap 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 swap. Dia nyimpen. Itu gue gak suka tuh nyimpen dibawa pulang gitu. Invest deh ya hitungannya. Invest deh. Mungkin buat dijual lagi kali. Iya. Tapi kalo memang. Yang dia guru gue juga tuh dulu. Guru ya. Lu anti yang tempat-tempat lain. Dulu kan bilang. Ada selatan. Tipsy Nucayna. Jangan. Second floor gitu-gitu mah. Kita kemang-kemang kita kuasain. Itu kota kita kuasain. Yang namanya Batavia. Yang namanya Millenium. I shooting. Itu kita kuasain. Cuman tetep. Tetep emang. Emang surganya emang stadium. Jangan salah-salahin. Lo inget gak dulu Paris Hilton. Pertama kali ke Indonesia. Paris Hilton. Langsung minta anterin ke stadium. Gak dulu. Itu validnya Jo? Valid banget. Tanya wajah. Masa ini. Itu parti dunia. Sampai gak kena Paris Hilton. Dan yang mau lebih valid lagi. Ini gue di depan mata ya. Cuman gue kan disini kan. Gak biasa sebut nama ya. Artis ya gitu. Itu banyak banget. Dan itu ngobrol sama gue. Banyak banget gue. Cewek. Cewek gitu yang. Yang mungkin gue ganteng kali ya gitu ya. Ada cewek, 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 cewek gitu ya. Cewek artis gitu ya. Ngajang-ngajang ngobrol. Cuman-cuman Dona narik gue kan. Cewek ya kan. Gue Dona. Lo tau Dona gak? Kenari ya? Kenari ya Tommy. Kenari ya Tommy. Kenari ya. Kenari ya. Posisinya kan kalo artis kan sama-sama mako. Ini open-open dananya deh. Ya iya lah. Tom. Ini gue tau juga. Lagi tuh cewek lo tuh. Gak ceweknya Dian Dona sih emang keliatan lah. Cewek-cewek kutubuku lah. Alias. Alias Dianan LC Stadium banget. Pokoknya bahasanya gini Cece Peres ya kan. Cece Peres. Cece Peres. Udah pokoknya kalo di bahasa Cece Peres tuh pasti di jaman emu. Bobby enggak belum. Bobby sini-sini. Gue Bobby gue era-nya gue ya. Lo era Bobby ya. Iya udah di bawah. Pokoknya kalo udah masuk shuffle tuh era Bobby. Lu enggak. Gue pernah wance apa ini. Ama demang. Ada inek. Kagak ada duit masuk. Lantai dua emang minggu. Gak bayar tuh. Iya emangnya emang. Cuma di lantai dua aja deh. Emang sebenernya nih serunya nih. Kalo ada Cece kita nih emang holder nih. Agak susah di konteks. Iya sih emang dia. Terus sama Ambon tuh sebenernya pernah gue ajak sekali. Eh sama lu gak gak? Iya belum kuasa. Ambon yang kata dia banyak ketawa. Terus tiba-tiba dia banyak nyimpan. Gue kan gue sedang nyuapin nih. Tiba-tiba dia banyak-banyak gue setengah butir gitu. Ditabungin di kantongnya. Invest juga dia. Invest. Ente rusuh sih. Kalo gue kan sebuah kan lima gitu. Lo ente rusuh sih. Sekali neken minimal satu dua. Ya kan kalo gue kan all out. Gue bilang all out. Dia mah emang udah parah. Rugi waktu soalnya menurut gue. Lo sebiji aja udah 300. Langsung neken dua. 600 tuh dua pil doang. Gak gue di harga 300 gue kan udah gak. Udah udah drop gue. Gue pokoknya. Pego terakhir. Bukan-bukan drop. Gue emang karena gue kan nikah. Gue nikah itu karena gue udah doll. Doll apaan tuh? Hei gila nih. Teman kita nih yang lagi di omongin. Pasti bentar lah. Won. Jadi kita di harga-harga 300 sih kita udah gak. Iya lo. Lo udah merit ya. Gue udah merit. Gue udah merit. Gue udah merit. Terakhir gue di harga pego. Dari harga 70 tuh. Lo berarti ada kelasnya danang nih. Gitu ya. Gue ada kelas danang gue sebenernya. Makanya juga gak enak nih. 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 Nih dia berdua. Anggutnya udah seri. Gue salim dulu lah nih gue. Tapi gue mau nanya nih. Awal deh. Lo kan di permabokan all out nih. Ini kan. Tapi lo berbisnis kayak Wanda. Enggak. Gue dari awal gue have fun. Oh cuma have fun ya. Jadi gue bukan cari misalkan gue suntuk nih. Gue ada masalah nih. Gue ini enggak. Gak. Makanya gue gak pernah. Kalau lagi kayak begitu gue gak pernah tuh istilahnya. Tiba-tiba ada ampun tuh ngikutin tuh. Enggak ada panung-panung gue. Gue emang have fun. Emang tujuan gue have fun. Itu ada aja dulu imut begituan ya. Ya gak tau deh tuh. Seperti jadi Mafia Mecin kan. Apaan tuh? Mafia Mecin. Coba buka. Coba buka. Apaan tuh Mafia Mecin. Hah? Mafia Mecin ya. Apaan tuh Mafia Mecin tuh. Jadi gue gak mau perjelas juga sih. Soalnya ini kan sangkutannya mau hukum. Oh gitu. Pokoknya kita. Jadi kita maling aja ya. Jadi kita maling. Ya kan gue ngambil barang nih di Cikarang ya kan. Pandang Markarang gila. Cikarang gila emas. Cikarang lah pergudangan Cikarang. Tapi gue pulau emas gimana. Gitu Toyota gue inget banget. Gitu deh. Gitu deh. Ngepet aja gitu. Nah ya kan gue ngambil barang. Nih kan dia bagian marketing. Jadi dia nih yang turun-turun nih. Di Minang. Pasar Minang. Sama di jembatan merah. Ini ketemu kombo. Ngejualin gitu Cikarang. Jualin. Eh gila kita kardusan. Itu di rumah gue. Bukan sembaharan mecin yang berderet. Itu mecin-mecin yang kardus. Kartonan. Kartonan itu di rumah gue itu gak. Ratusan karton di rumah gue. Enggak lu ngambilnya gimana cara nyolongnya. Udah pokoknya ada-ada channel gue. Pokoknya di bagian marketing. Dijualan nih di Jembatan Merah di Minang nih. Dapet duit misalkan. Hari ini sejuta setengah. Ya kan. Abis. Bagi dua deh tuh. Ama-ama-ama ade saudara gue. Ya kan. Yang buka jalur ya kan. Setengahnya udah kita berdua nih. Stadium. Stadium ya kan. Kan ini ada di lemari gue. Ini ada di lemari gue kan. Enggak satu. Kita satu. Ya kan. Tujuh setengah ongkos sama air putih. Ya kan. Kalau air putih gak mencukupi. Kita isi sama ini. Ekeran. Ekeran. Ya kan. Ekeran stadium kan rasanya asin. Satu mali tuh ya. 31 Repi. Dulu belum. Masih 15. Mana ada. Dari pertama udah 30-an gila. 15. Dulu yang beli roni obat. Stadium. 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 Dio. 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 Parah tuh. Sampai jamnya di lego. Gitu ya kan. Gue gak tau. Gue gak inget tuh urusan jamnya di gimana tuh. Enggak ya. Kan di park awalnya kan. Lagi acara di Jepang. Dia ngeke. Iya. Ada gue juga kan. Di Jepang. Bitkill men pasti ya. Baik. Baik. Berarti bawa gobek obat. Nah jadi ceritanya nih. Sambung aja ke air stadium eh. Air stadium. Botol-botol stadium nih. Cuman nih Wanda paling pinter nih. Iya kan. Disin air stadium. Begin. Pegang dulu. Oke. Dilokit-lokit nih orang yang lengah nih. Wah adik. Tuker. Tuker. Tuker gini ya. Beginian. Wow. Ini dia paling jamu. Dia paling jamu deh. Air booth ya. Air booth ya. Air booth ya lu jelasin loh. Gue baru tau triknya di. Kalo ga, kalo ga nih. Kalo ga dapet begitu nih. Kepepet nih, kepepet nih. Pura-pura cuci muka. Pura-pura cuci muka. Pura-pura cuci muka. Mahal banget ngehe. Kita kan mau keluar sih murah. Cuman males. Cuman males. Cuman males. Colok-colok. Udah gitu kan. Zaman dulu kan kita jam 12. Kan dicat ga boleh keluar. Ga bisa keluar. Ga bisa keluar. Jam 12. Iya. Kan kita ga dicat. Makanya kita gratis. Sebelum jam 12. Ladies night namanya itu. Engga. Kacau nih Wanda. Wanda ini emang paling parah nih temen gue ini. Gue ga jari dulu loh kan. Ya ga juga sih bareng. Tapi lu jaman putau ga sejalur sama Danang ga ya? Engga lah. Kalo gue jaman putau kan gue mainnya di sekolah gue. Gue ga sebutin nama lah ya. Makanya gue dikeluarin dari band nih. Gara-gara kayak gitu. Sebenernya ga sakit hati. Apalagi di stadium kalo disimpen sama cewek-cewek. Simpen gimana? Tinggal ga ga. Ya kita-kita di stadium emang kita lebo ya. Kakak lu doang. Engga lu. Skemanya gimana ya? Dia emang tim. Dia tim enak. Dia dibilangin. Dia ini bapaknya gue. Gitu. Gue gue bawa tim ya kan. Gue. Cewek gue anak stadium ya kan pokoknya. Endona itu anak stadium ya? Hmm. Pokoknya dia keliling-keliling nih. Nyari om-om nih ya kan. Namanya om gadun nih. Nyari gadun kita tinggal tunggu aja nih. Disuapin. Dia dateng disuapin ya kan. Kasih lo deh tuh ya. Kasih gue. Terus dikasih minum ya kan. Pulangnya kan sama gue. Hubungan lo sama donna sama awak juga ya? Hmm. Ya bisa dibilang gitu. Kalau nekosan deket rumah gue. Apanya yang 79 sampai namanya. Dia stadium juga tuh? Stadium crew juga. Stadium juga. Stadium crew juga. Gitu. Ya mencari-cari kutubur gue yang dicari sama dia. Iya. Kalau gue kan. Gue kan. Gue kan. Marketik. Iya bener. Management. Harus dalam satu hubungan tuh harus ada. Ada-ada. Gak bisa. Gak bisa gak bisa gak bisa. Gue gak mau rugi gila kan. Iya bener-bener. Pake motor lo yang ini tuh apa? Smash. 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 Smash yang ada magic omnya. Eh Tom. Apa itu mah? Dulu kita kemarin sih bertiga mau ada. Yang siang-siang ada di rumah lo nih. Terus lagi ada temen kampus lo dateng ke rumah. Setiap hari bertiga temen kampus lo kita tinggal tuh. Gitu. Eh dikasih ini lo bukepnya buka-buka binatang. Gitu. 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 Di rumah gue pasti di rumah gue. Di rumah gue. Dan main ada komputer. Kalau lo ada konflit ya kan. Gue juga banyak sebenernya cerita Mambon ini. Gue pernah ngajak dia ke kampus. Kayanya gak ada Bandai. Yang lo banyak ketawa di tangga yang gara-gara liat orang ibut. Gara-gara liat orang ibut. Lo ketawa-tawa sama demang juga ya. Emang gak mau masuk, di depannya kata enak disini. Tante Tuna. Gak banget tuh ga oblok. Cuma alesnya emang terakhir-terakhiran gitu. Gara-gara kebanyakan main sama Tante Tina. Siapa yang namanya? Tante Tina. Pokoknya kalo anak kampus pas kal ya, kalo dia ngomongin Tante Tina udah paling penar. Ya rasulnya itu. Gila disebut semua namanya. Gak apa-apa lah. Tante Tina pokoknya. Tante Tina gimana ya? Kira-kira kan abis kita ketemu di Stadio Reset. Mereka udah kencang, eh anterin Tante yuk. Genteng Tante bocor. Padahal di apartemen itu. Dia kan soalnya, dia soalnya ngaceng banget sama gue. Genteng bocor. Kadangnya begitu. Gue pernah nih sama dia nih. Gue kasih dia banyak nih kan. Dia ketawa-ketawa-ketawa. Dia ketawa-ketawa-ketawa nih deh. Gak taunya dia pas pulang nih. Gue denger kabar ya. Dia nyimper di gantongnya dua setengah. Gue tira-tira. Gue ngasih dia gak tau berapa biji. Gue invest. Gue invest. Gue kalau gitu kan gue gak apa-apa. Gak banyak-banyak. Bukan gak banyak-banyak. Dia kan nih dilahir. Kita kan berdua nih lahir kerodit. Kalau dia lahir nih apa namanya? Homeses. Jadi begitu-begitu dia kena kerodit kayak di stadium. Dia gak seneng. Gitu. Jadi beda situasi. Beda-beda situasi. Kalau gue sama Wanda kan kerodit. Tidak ya. Wuuu. Apalagi lo begini-gini. Iya kan. Tuh. Apalagi lo masih mohak tuh ya kan. Diem aja begini-gini. Pertama kali nginek dia begitu. Akhirnya mbak-mbak bilang. Mas-mas-mas. Duduk-duduk. Di sini duduk-duduk nih. Kasian gak? Dia pasti kondisi mohak. Kalau dia sih mohak deh. Udah di sini rambutnya gue muntahin. Harai. Harai jadi. Jadi judulnya apa sih hari ini sih? Gue jadi bingung nih. Gak ada judulnya udah ya. Gak ada judulnya. Judulnya adalah yang bikin Wanda narkoba lo. The teacher of Wanda. Ya udah gue maafin gue nanya. Lo maafin gue gak? Aku sampe maafin gue happy. Tapi situasinya pernah berbalik gak? Dia jadi yang ngebosin lau. Gak pernah. Gak hilang-hilangin lo. Udah, udah apa. Udah kapan-kapan? Lo pura-pura ngasih *** gue. Lo gue sodorin gini garam. Garam. Ngokok gue bisa-bisa aja. Ngokok bunda pura-pura aja. Zaman itu ya dia lagi ini lah. Dia ada bawa sesuatu lah buat emak gue. Cuma gue nanti tumen-tumbena nih pagi-pagi nih. Ada apa nih gue. Kita gak lah yang minta goblok. Lo yang minta lah. Dateng lah gitu. Lo bukan. Gue yang dateng kan karena gue pengen ketemu tempat Ambon waktu itu. Tapi kan akhirnya emang siapnya ke rumah. Emang emang kita dateng. Kotek lah. Don. Masih. Lo bawa mobil muter balik 70 kali ada kan. Bundur, maju, mundur. Mobil apa nih Nisan dong? Nisan, Nisan. Mobil gue tiga gue. Terus gue kan belajar lurus ceritanya. Bangkrut gue. Makanya gue agak banggel dikit lah biar gue kaya. Usuuu. Gak malu ngejojo. Hah? Ngejojo. Hah? Gak malu ngejojo. Ngomong gitu. Enggak sih biasa aja sih. Orang kan jalannya lumayan itu beda. Pilihannya beda-beda. Ijoey, sorry. Iya, iya, iya. Itu kan pilihan. Tom. Kamu ngejojo. Oh iya, sorry. Gak apa. Yang gue lucu kan. Di tiba-tiba. Tadi gue ngomong sama Wanda. Nah. Lu jangan nuntut gue di akhirnya. Kalau lu kan bandel-bandel dosa-dosa gue ngajarin. Gue ketawa ngakak kayaknya. Anjing emang itu 2002 tuh gue liat banget. Di alginya tuh anjing anjing. The first time lo nyedot. First time. Dan itu masih bebas. Istilahnya gue di teras. Begitu nyedot. Di teras 2002 tuh masih bebas. Rumah 2002 kan. Iniannya idolanya masih putau tuh kan. Iya, nah itu. Putau kan dari sebelumnya. Lu SMP deh. Maka gue ceritain masa lalu gue ya. Kenapa ini sebenernya Wanda ketinggalan sama gue. Ketinggalan. Jauh, jauh. Jujur, jauh. Dia juga tau, jauh. Gue kira-kira SMA kelas 1. Iya kan. SMP aja lu pandang adol di gerus-gerus. Di gerus. Wah, ampun. Tadi ngomongin SMP. Enggak Udud. SMP aja Pak Nadol di gerus ke suntik. Enggak ada BR tuh. Asli. Iya, iya. Terus sabu dicairin. Sabu dicairin di sendok ya kan di suntik. Suntik. Pakai 2,5 ya kan. Wah gila. Nah terus ceritanya gini nih. Ada cerita lucu nih. Kita kan dulu belinya di berlan nih. Gue nih. Lu tau gak? Pertanya gak sabu itu dulu harganya ubi itu harganya 20 ribu men. Gini oke sedotan. Gak pake sedotan deh sih. Tetep-tetep. Nah gue disuruh lah sama abang gue nih ya kan. Dari Sarjo. Lu ketiga sama abang-abang lu kusah dintem ya? Enem. Tiga. Enem. Nah tiba-tiba kan gue disuruh nih abang-abang gue. Cuman beberapa abang gue lagi di Amerika. Ya kan ini ada abang-abang satu lah. Tem kurang nih katanya gitu. Padahal gue udah beli nih awalnya. Kurang nih. Ya kan. Tambahlah katanya gitu. Yaudah lah. Kasih duitnya gue ngkos bajai. Kan di sebelang Budi Jaya tuh banyak. Iya banget tuh naik bajai. Naik bajai. Tiba-tiba bang. Berlan bang. Berlan ya kan duluan berlan. Pas sampe di berlan. Tunjukin aja lah lah nih. Sini 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 sini. Oke ya kan. Gue begitu-begitu turun anaknya sempe nih ya kan. Pede aja. Gue anaknya sempe dia pede gede ya kan. Ada kandang ayam disitu ya kan. Berlan. Bebas. Gue beli emang 20 gitu. Nah pas kebetulan gue tiba-tiba kok gue liat nih katanya. Ini kayaknya salah ngasih. Ini blue eyes. Dekasih blue eyes men. Nah udah dikasih blue eyes kan. Jalan bang pulang bang. Pas begitu udah pulang nang ya kan. Kok nyelambung banget nih. Gue kan udah kenceng ya kan. Udah kayak jagung nih ya. Pakai kedinget gue ya kan. Nah pas begitu gue ini kok lama banget. Pas gue peratinis di sekitar. Wah ini pondok bambu gue ya kan. Anjing gue bilang. Ini pondok bambu bang. Kenapa bisa nyampe pondok bambu. Iya pak. Kayaknya baru dua hari di Jakarta. Mas katanya gitu. Udah gue mau tau pokoknya lo balik gue bilang ya. Udah balik ya kan. Sampe di rumah. Ini beri peta dulu kan. Parah. Beri peta terakhir. Sampe di rumah penggunanya gue lama banget ya kan. Gue bilang ya gimana ya orang yang nyupirnya dari Jawa baru dua hari gue bilang. Gitu deh pokoknya cerita lucu. Akhirnya lo nyampe nih. Nyampe rumah. Lo kasih liat kan. Wah blue eyes nih. Weh ini kan masih ada nilai-nilai lebihnya dong. Seneng deh. Amat. Tenang amat. Lo paling keren Tom ini ngekos di rumah sendiri. Oh iya Tom ya. Sudah laku tapi ngekos juga ya. Maksudnya gimana? Iya semuanya. Karena rumahnya dia dijual. Yang di seku? Iya di lokal. Manggis, manggis. Terus akhirnya lo bilang ya meng beli ya Tom ya. Daripada ini saya ngekos di atas aja gitu ya. Tapi kan gue sempet keluar sebentar di tempat omlor. Nanti lagi renovasi. Iya. Oke. Nah gue balik lagi kesitu. Gue ngekos akhirnya di tempat. Di bekas rumah gue juga. Jadi pas lo ngekos itu. Masih bebas anak-anak masuk. Ya iyalah anak-anak masuk reja dulu. Reja. Oh demen banget reja tuh. Jamannya reja goyang. Reja tiap hari ke rumah gue cuman. Kan gini. Di kamar gue tuh ya. Di kosan gue tuh semua serba ada. Semua serba ada. Lo mau apa? Ada. Kalau sekarang gue ga berani men. Jaman-jaman itu ya. Kita cerita jaman itu ya. Ya istilahnya kan. Tinggal pake madu kan ga bau. Itu reja tiap hari enang. Reja saya reja kebut. Reja kebut. Udah gitu bete ini sama reja nih. Curhat anjing. Udah udah. Udah udah. Udah udah. Udah udah. Udah demennya cims emang. Udah demen banget ya. Demen banget cims. Cuman kita demennya dia curhat nih. Keluarga. Udah dalam hati gue kapan lo pulang nih kalau begini. Cewe lo dateng lah gitu ya. Ha? Engga. Kita kan pinter ngeset. Di ini. Lo bone main emang kulit. Kalau cewe gue dateng. Gak bisa. Please aja. Dengan segala hormat. Jangan diikutin ya pas sekali. Itu kan gue dulu gue sekarang tobat men. Ya iya. Tobat-tobat gak kalo lo nyeret. Tapi SMK lo main sama Tommy nang? Engga. Lo kenal Tommy tau kali? Gue kenal Tommy namanya Amat. Iya Amat. Soalnya kan dia Danang dulu pokoknya ketemu kan dia sama penyok men. Pokoknya kalau ketemu Danang. Oi 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 oi. Udah di penyok. Bukan penyok-penyok angkatan dia. Oh penyok. Gue kalau ketemu Danang. Oi oi pasti Danang. Gue main sama Tommy pas. SMA. Iya pas SMA disuruh aja. Iya kan 4, 3, 2, 6, 3. Woh beda SMA tuh ya. Sebenernya gue masuk 3. Kan memang gue lebih gede daripada Wanda. Iya bener bener. Wanda kan otaknya segini. Iya Wanda kan dikit otaknya. Wanda kan soalnya duduknya makeo di belakang. Oh makeo sih parah. Iya kan? Makeo parah kan? Otak segede cendil. Akeo kan sangkatan sama Tommy. Tapi posisi Akeo aslinya adalah ponakannya Tommy. Iya bener bener. Dia ponakan gue. Ponakan gue. Jadi pengen di 67 tuh cuman karena pengen ikutin gue nanti dari Bali itu. Udah lah gak usah ingetin aku kalau tadi nonton. Jadinya gue sebenernya namanya lebih tinggi dari, lu 36 ya? 39? 39. Gue 40 men. Gue dapet 3. Terus? Cuman nyokap gue bilang ya kan. Ongkosnya kemahalan ketika lu ke 3 katanya. Jadi 2 6. Padahal kan sama aja dong. Enggak beda dong. Jadi lebih deket lah. Lebih deket lah. Lebih deket lah 26. Oh iya. 60. 60 sekali. Ini dua kali. Oh 60 dulu ngacang-ngacang pedaun men. Itu sebenernya lu terima di 3 sebenernya ya? Terima gue di 3. Nah yang gue lebih gede dari dia. Dia kan soalnya judulnya make sekali lagi. Gue kan sama Donny Combro ya. Di depan gue silipi ya sama Ika ya kan. Kalau lagi hujan diturunin jawabannya. Oh lu sekelas dong. Kelelas dong. Kelelas dong gue deh. Dua tahun gue sama dia. Kurang. Setahun lah. Eh gue sama Parsi. Gue sama Parsi. Dua tahun gue. Coy. 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 Kalau saat itu lu gak ketemu Tommy. Gue kayak gak rusak kayak gini sih gue. Gitu ya. Gitu ya. Mungkin bisa disimpulin kayak gitu deh. Bisa. Bisa. Karena emang. Emang titik balik gue emang ketemu dia. Iya. Tapi ketemu dia yang di akhir-akhir ya. Di awal-awal gue musuhin dia. Dia kena narkobanya gue tau. Karena gak cocok narkobanya sama lu. Gak kok amal lu. Gak kok amal lu. Gak cocok. Tapi stigma dulu kenapa gitu dan ya. Kalau orang putau di jauhin gitu. Kenapa? Mati. Jorok. Mati. Taruhannya mati. Angkitnya mau sampe insinyur. Tapi emang. Karena mungkin role model yang di anak-anak gang dilihat gitu kali. Dekil gitu. Jarang mandi. Anak putau tuh. Kayaknya gak fun gitu ya. Enggak. Soalnya film juga pada saat itu kan ngedupung. Transporting. Iya. Tahun-tahun ya Jon. Oh iya. Berarti bisa disumpulin. Kalau lu ketemu dia. Gua bersih. Bersih tuh ya. Ah. Tahun-tahun gue udah jadi seseorang kali. Tapi kan. Dia cuma kenalin lu. Sebagai user. Enggak. Kalau lu doyan anjing. Iya gue doyan. Aku aku doyan. Akhirnya ilmu lu melampaui dia. Iya. 2002 pokoknya tuh gue pertama kali kena tuh. 2002 itu stadion baru buka. Gua liat banget tuh. Cuma kita dulu belum stadion mainannya. Mana ya. Sama. Niles. Lo masih apa ya nih bukan sama gue. Malau lu lah. Bu. Apaan lagi gue. Stadion pertama aja malau lu. Stadion pertama tuh abis jual apaan ya. Abis jual barang. Masalah ya. Iya bener gak. Dek. Gue ketemu dia pokoknya masih pengabis. Iya. Karena gue masih peng kan. Udah gitu dia minumannya kan anggur. Iya. Gue minimal kan peletok. Darurat. 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 Ibu yung. Gue bilang gue. Enggak. Gue diajar nyanggur dari dia. Gue bilang enggak gue minimal singapur seling. Darurat. Udah banyak banget lo. Kebetulan dia punya karimun ya kan. Kita modalin minum deh. Situ aja nyambungnya sih. Iya. Dia punya armada. Buat jalan. Kalo karimun gue nyaman dulu kan open car ya. Bukan open house ya. Open car ya. Siapain pake deh. Tapi open house juga kali. Iya open house. Eh lo pernah bawa mobil gue ya Bon ya. Karena lo belum bisa bawa mobil. Iya gue belum bisa mobil. Lo juga pernah bawa mobil gue ya. Pokoknya ini dia berdua. Tinggal dikasih peletok aja kan. Udah ya kita cekin di dalem. Wah gerusak anjing. Ambul mati-mati anjing. Gila pemerang. Apaan geret Corolla ya. Geret Corolla ya. Geret ya. Lo belum bisa bawa mobil tuh. Baru bisa. Baru bisa. Gue belum bisa sama sekali. Gue minjem punya abang gue kan. Udah markirnya hampir rumah melintang begitu. Gak ada emang gue siapa yang markir nih. Ketemen gue lah gue bilang. Gue mana bisa bawa gue. Atau penter Rebo ya. Penter Rebo ya. Cakep bro penter Rebo tuh. Asik. Tapi sekarang kan udah. Udah gak lah. Udah gak lah. Gue nikah 2010 gue udah gak. Bersih tuh ya udah. Tapi lalu nih. Dulu sempet. Gak ada kabar tuh Tom. Abis married deh. Abis married tuh. Abis married tuh selesai tuh deh. Abis married tuh deh. Abis married tuh deh. Tapi gue masih hubungan sama dia nih. Amal koslet. Buat sepeda kan gue buka toko sepeda. Abis itu kan gue. Kecelakan motor gue. Iya. Gue hampir tahunan tuh gue tuh gitu. Terus gak ketemu anak-anak. Terus. Ya abis itu sih sebenernya masih intens sih. Kalau soal wewewan gitu. Gak-gak. Gak hilang gitu aja. Enggak. Suruh gak bakal bisa dihilangin. Gila. Gak bakal. Ini kan lurus. Pas itu. Goyangin lagi sama demang. Demang sering nyamper lo ke tengah bang. Udah. Demang tuh tau rumah gue. Rumah gue yang lama. Rumah gue yang baru. Lo kan belum pada tau nih. Lo pernah ya. Udah. Udah. Demang paling tau. Pasti deh paling tau pertamanya. Goyangin. Oh iya. Makanya gue kangen. Gue kangen. Gue kangen. Demang di koyang. Demang mulutnya jago. Demang marketingnya jago deh. Si Wanda katanya begini. Coba lo cicip-cicip lo gitu ya. Enggak. Di badan itu tuh ada aja plastik pokoknya. Entah disini. Entah disini ada ya. Udah plastik di kantong sininya mecin. Buat bateri kan. Masih habis sekarang. Kapan ketemu? Mari. Gitu-gitu yang dimina. Apa dia dateng akhirnya. Bon. Bon. Berarti udah damai nih. The peace tos. Lo deh. Lo bilang gue gak mau pelukan coy. Ya iya lah. Lo bilang tadi. Ada Tommy tadi. Lo gak bercerita. Lo berarti the peace nih coy. Lo bilang lo gemukan sekarang. Ya gue deh enggak coy. Oh iya bagus kan gue. Enggaknya dia. Dulu kan juga pernah gitu. Betul. Dulu kan juga pernah gitu. Laguan aja. Kan demangan gue sempet undangan kesini kan. Kepalanda emang datenglah kita ke doa nama ya kan. Gak ada demang lah ngapain buka-buka aib orang ya kan. Emang-emang aib lu siapa juga yang mau ini ya kan. Enggak dia gak dateng juga dibuka tetep. Iya. Demangkan surplus. Ya kalo gue buat pascal ya. Gua bilang nih. Pesan apa nih. Pesan apa nih. Pesan apa nih. Lo sosok. Iya. Sosok abang-abangan dulu yang out di narkoba nih. Yang ajarin kita semua. Eh pascal gini ya. Ketika lo pengen married ya. Lo musti pastiin. Cewek lo, calon istri lo tuh musti tau. Lo apa adanya. Gitu ya. Gue tuh masa lalu tuh gue begini, 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 begini. Jadi disaat bini gue nonton sekarang ini. Itu udah gak aneh buat dia gitu. Jadi gue gak ada masalah disini gitu. Tapi sekarang lo juga udah berubahan. Iya. Kalau berubah anak suka belok mungkin. Gak. Manusia itu bukan kayak tembok men. Oke. Manusia itu dinamis. Oke dinamis ya. Ya dinamis. Cuman lo gimana manage. Jadi kalo lo diluar all out boleh. Tapi begitu lo sampe rumah. Family man lah. Ya iya. Ya family man. Boong dong. Gak. Boong dong. Gak gue asli gue di rumah family man. Dia kayak kemarin ngomong sama kayak gitu coy. Gue family man di rumah. Gue di rumah ngurus anak, nyembokin anak ini segala macem. Mungkin gue gak ada pembantu kali. Tapi asli men bener gitu aja. Iya bener-bener. Iya bener-bener. Lo boleh bandel. Tapi lo mesti sayang anak bini lo. Cepat aja sih. Tapi. Dalam-dalam memilih istri. Pokoknya lo pastiin. Dia mesti tau lo apa adanya. Masa lalu lo. Kadang lo sekarang. Dan kadang lo di belakang. Lo yang paling selamat. Duit lo dari dulu juga kalo punya duit. Lo gak pernah judi sih toh meh. Gak pernah. Gue gak pernah judi. Gak pernah jajan. Gak pernah nge-be. Pokoknya penyakit gue cuman minum. Udah lo pasti tau lah. Sabe. Sabe. Nge-bens. 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 Gue gak ada catatan itu. Lo ada. Gak judi lo aman. Lo ada yang judi ya lo gak? Bukan tabiatnya judi ya. Gak. Gak. Pokoknya tabiat gue cuman minum inek. Ya gitu. Terus kalo masalah cewek ya pacar-pacaran aja lah. Gitu. Ya kan. Gue bilang gue punya pacar lima gitu. Lo mau gak sama gue gitu. Oh udah jujur lu. Jujur. Jujur di depan gue gitu. Jadi gue gak ada yang gue tutup-tutupin. Ya bener gak? Bener. Gitu. Nge-beng gue enggak gitu. Pokoknya jangan keterlaluan lah. Menurut gue gitu. Biasa-biasa aja gitu. Normal-normal aja. Biasa tuh. Biasa tuh. Biasanya apa? Cuman menurut gue itu sih normal. Gue ketemu di stadium ya. Gue ngeliat om-om tante-tante girang. Begitu-gini gitu. Gue malah ngeliat mereka kasihan kayak begitu. Kenapa ya bang? Ya istilahnya. Taro lah gue muda. Waktu itu gue ngerasain begitu. Cuman gue kasihan aja. Ini mudanya kemana nih orang? Iya udah tua baru gitu ya. Iya. Bener-bener. Bener-bener. Karena gini loh. Zaman itu gak akan kita bisa lawan. Seperti gadget. Gadget lo gak bisa lawan kan gitu kan gitu. Tapi cuman gimana lo managenya aja. Ya enggak kalo orang tua di stadium kan dia mudanya tahun 60. Tau. 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 Iya. Pali to samok. Tau samok. Tau samok. Lu rugasa mau disama. Tami kan sempet-sempet juga dong. Kalo kira-kira to samok di diri. Iya. Yang gimana. Yang pasar rumput. Yang discotik ni. Discotik bar ngebir-ngebir. Ya pernah diajak diannya sama farsi. Dijak sama farsi. Ngapain cinta main situ Coy? Ini yang requestnya pake mangga. Ngelau gimana. DJ minta lagu ini dong. Kasih mangga. Masa langsung mangga. Cepat mangga iya. Ini kira-kira perlu diceritain ga nih kalo waktu di kampus lo ketemu ya kan cewek cantik. Pas begitu tangannya dipegang kebeler, kebeler-kebeler senar-senar layangan. Oh gitu. Oh jadi menurut Etik berat lulus klasifikasi tuh ya cewek tangannya kebeler-kebeler. Gini kalo kita lagi on jujur ya. Kalo gue on, gue tuh on tanya deh. Kalo gue lagi on tuh pasti gue joget gue udah kayak kata-katanya pendekat pincang. Tau banget apa Etik. Gue kan. Itu bener-bener gue on. Kalo namanya on cuman. Itu ga on buat gue. Kalo dia on sempet nih ngepegang cewek gini kan. Udah gini gini gini. Katanya tangannya kayak kebeler kan. Cain lah. Gimana aja. Ada aja itu lanjut. Itu kan ga masalah. Ga masalah emang dia nyamperin. Iya. Tapi cewek bener-bener api tolong. Gue tau. Pas dia belikan tangan gue. Pas belikan tangan gue gulustus kok. Kayak kayak ada kelabang nih. Wah kebeler kayak gitu. Hehehe. Hahahaha. Haa. Hahahaha. Haa. Lu tuh apa itu? Lanjut ga? Lanjut ga? Gimana nih? Besok-besok kalo gaduh pake saru tangan. Hahahaha. Acai. Terima kasih telah menonton!